Menjadi seorang artis adalah mimpi gue sejak kecil. Hai, gue Steffi. Ini dia cerita seri gue. Pergi denganku di hari libur sekarang. Pergi jauh. Menuju bulan! Jadi dari kecil aku emang udah pengen jadi artis. Ada cerita waktu itu aku lagi nonton, nonton acara anak kecil gitu. Terus udah gitu papa ganti acaranya jadi berita atau bola gitu, aku lupa. Terus kita berebutan, berebutan remote. Terus aku bilang, Pa, kalau aku jadi artis papa nggak bakal aku beliin jam tangan. Makanya pinjam remotenya. Terus akhirnya dikasih deh. Aku jadi dari kecil emang pengen banget gitu masuk layar TV gitu. Walaupun tidak mudah, Tapi gue percaya, gue bisa meraih mimpi gue. Meraih mimpi itu nggak gampang gitu. Kamu audisi lagi, gagal lagi, audisi lagi, gagal lagi, beribu-ibu audisi. Mungkin kalau dihitungnya udah aku jalanin. Tapi Tuhan selalu bilang, Ayo coba terus, coba terus. Ini tuh saatnya kamu diasah gitu. Nggak mungkin kamu langsung jadi apa yang kamu mau gitu. Akhirnya walaupun gagal terus, gagal terus, gagal terus. Tapi pada waktunya Tuhan kasih satu mimpi aku yang aku impi-impiin dari dulu. Akhirnya aku masuk ke girl band yang dulu di Cherry Bell. Jadi aku seneng banget. Namun ada saat dimana gue kehilangan sosok yang menjadi alasan gue meraih mimpi. Walaupun saat itu papa aku udah nggak ada, papa aku udah meninggal. Tapi aku yakin banget, papa lagi ngeliat aku bareng sama Tuhan di atas sana. Ngeliat aku sukses, ngeliat aku bisa meraih mimpi aku, dia pasti seneng banget gitu akhirnya. Aku tuh tetep beliin jam tangan akhirnya. Aku beliin jam tangan. Aku taruh di makamnya dan aku happy aja bisa meraih mimpi aku sampai sekarang ini. Ada saat dimana gue kehilangan teman-teman yang pernah berjuang meraih mimpi bersama gue. Cherry Bell sudah mulai bubar. Semua personelnya sudah out gitu. Aku mulai, ya Tuhan apa yang harus aku pilih gitu. Apakah aku nggak usah jadi artis lagi atau gimana gitu. Aku berdoa terus aku tanya Tuhan gimana ya Tuhan. Dan akhirnya aku dapat jawaban untuk kamu cari lagi jalan kamu yang lain gitu. Mungkin di sini sudah cukup. Akhirnya ya aku mulai keluar. Perasaannya pasti drop banget ya. Sesuatu yang udah nyaman harus kita tinggalkan. Dan mau mulai lagi dari awal itu kit banget. Kenapa gue mulai lagi dari awal? Kenapa gue jatoh lagi gitu. Tapi di situ lah gue mulai diajar untuk berkembang. Yang dulu gue langsung naik ke atas dan merasa oh sombong banget gitu. Udah gue pernah nyuruh-nyuruh, pernah menolak fans gitu. Sekarang gue merasakan gue malah harus mencari fansnya lebih dekat lagi gitu. Tuhan tuh ajar aku di situ. Gue sangat bersyukur karena Tuhan selalu mengingatkan gue akan mimpi gue sejak kecil. Dan mengingatkan gue ketika gue mulai tidak memprioritaskan mimpi gue. Aku mulai pacaran waktu itu. Mulai pacaran. Mulai meninggalkan gereja. Pulang sekolah bukannya pulang malah main aja terus. Pacaran aja terus. Sebenernya lucu sih kalo didengarnya sekarang. Aduh dulu tuh budak banget ya sama cinta gitu. Akhirnya yang bikin aku sadar itu ya orang tua sebenernya ya. Orang tua meninggal terus aku jadi nyesel gitu. Kenapa gak sempetin waktu papa masih ada. Aku tuh gak main bareng terus sama papa. Gak sharing atau lebih dekat lagi sama keluarga. Sekarang kalo papa udah gak ada aku gak bisa lagi sharing kayak yang aku pengen gitu. Kayak kehilangan orang tua tuh rasanya kenapa dulu aku lebih milih pacaran. Bener-bener aku nolak apa yang si papa minta gitu. Jadi waktu itu ada acara keluarga. Papa ulang tahun. Harusnya hari itu pulang ke rumah dan ngerayain ulang tahun gitu. Tapi aku pulang malem karena pacar aku minta nonton yuk gitu. Atau jalan-jalan yuk. Kamu kan udah lama gak jalan. Padahal udah lamanya tuh cuma dua hari, tiga hari gitu. Aduh. Nyesel. Nyesel sih. Buat yang kalian yang masih jadi budak cinta, kita sama-sama tumbuh aja bareng Tuhan. Itu hubungannya bakal lebih seru, bakal lebih baik untuk diri kalian juga. Kalau ada gangguannya sedikit-sedikit, kalian ingat fokus mimpi kalian apa. Jangan sampai kalian melenceng jadi budak cinta. Gitu. Sampai akhirnya gue bisa meraih mimpi gue dan membuat sosok yang menjadi alasan gue meraih mimpi bangga kepada gue. Kita gak bakal bisa jadi apa yang kita mau kalau tanpa Tuhan. Di dalam mimpi kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Satu, ingat sama Tuhan. Yang kedua, terus bekerja, terus semangat. Jangan patah semangat, oke? Jangan lupa follow Instagram kita dan subscribe YouTube channel kita. Generasi seru, anak muda meraih mimpi. Terima kasih telah menonton!